Intro Suami Maudie Ayunda alami kultur shock saat tinggal di Indonesia Bingung lihat orang komunikasi pakai klakson Suami Maudie Ayunda, J.C. Choi merupakan keturunan Korea Selatan yang tinggal di Amerika Serikat Setelah menikah dengan Maudie, dia pun pindah ke Indonesia Maudie Ayunda menceritakan kultur shock yang dialami suaminya sejak pindah ke Jakarta Dia bingung melihat kebiasaan masyarakat yang berkomunikasi dengan mempunyikan klakson Macet dia justru gak terlalu terganggu Tapi kita yang suka ketawa bareng tuh kayak ternyata orang disini suka berkomunikasi dengan klakson Tin itu artinya halo Tin-tin artinya bye Atau tin-tin artinya mu Jelas Maudie Ayunda Tapi benar Indonesia klakson semua Gue beberapa kali sampai turun mobil J.C. Choi juga bingung dengan penggunaan kata dalam bahasa Indonesia Yang memiliki banyak makna dan dapat digunakan dalam berbagai keadaan Maudie kembali memberi contohnya Dia bingung sama kata-kata boleh Menurut dia kata-kata boleh itu selalu digunakan dalam berbagai konteks Kayak mau makan ini boleh Atau boleh gak aku kesana Tutur Maudie Ayunda Boleh sebenarnya artinya saya persilakan Tapi kadang juga artinya mau Jadi dia suka bingung kok orang ini jawabannya boleh Kok kamu juga pake kata boleh Sambung mau di Ayunda Selain bingung dengan penggunaan kata boleh J.C. Choi juga kurang mengerti dengan penempatan kata lagi Menurutnya kata tersebut juga memiliki banyak konteks Kata lagi kan artinya bisa again atau sedang Lagi apa jadi dia kayak bingung Ujar Maudie Menyinggung soal makanan J.C. Choi rupanya suka dengan kuliner Indonesia Dia tak kesulitan beradaptasi dengan masakan yang ada disini Bahkan memiliki beragam makanan favorit Kalau makanan dia justru aman Dia suka banget sobuntut, sate, masakan padang Tutur Maudie Ayunda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati